Halo para sahabat catur semuanya, ketemu lagi dengan viral channel VCC di video kali ini. Saya akan menampilkan dan mengulas tentang peraih gelar Grandmaster anak-anak termuda dalam sejarah catur dunia. Grandmaster atau GM adalah gelar pemain catur apabila berhasil meraih L-Rating 2.500 ke atas. Ada ribuan pemain catur yang berhasil meraih gelar Grandmaster di seluruh dunia. Tak mudah memang meraih L-Rating 2.500 bahkan di Indonesia sampai tahun 2019. Jumlah Grandmaster tidak sampai 10 orang. Namun, tahukah Anda siapa pemain catur berusia paling muda yang berhasil meraih gelar Grandmaster? Ternyata ada beberapa pecatur yang masih berusia 12 dan 13 tahun namun sudah meraih gelar Grandmaster. Memanfaatkan bakat, kekayaan, informasi, konsisten mengikuti turnamen, serta dukungan pemerintah. Akhirnya, mereka memecahkan rekor meraih Grandmaster dalam usia yang masih tergolong anak-anak. Berikut daftar pecatur anak-anak termuda yang meraih gelar Grandmaster. Nomor 5 Nodirbek Abdus Sotorov Nodirbek Abdus Sotorov adalah seorang pecatur dari Uzbekistan yang lahir pada tanggal 18 September tahun 2004. Ia memenuhi syarat untuk gelar Grandmaster pada usia 13 tahun, 1 bulan, dan 11 hari. Organisasi catur dunia Fideh memberinya gelar Grandmaster pada bulan April tahun 2018. Pada tahun 2012, Abdus Sotorov memenangkan divisi U-8 dari kejuaraan catur pemuda dunia di Maribor, Slovenia. Kemudian pada tahun 2014, saat itu usianya 9 tahun, ia mengalahkan dua Grandmaster, yaitu Grandmaster Andriy Zygalko dan Grandmaster Rustam Husnutdinov dalam turnamen Georgi Agizemov Memorial ke-8, yang diadakan di kota asalnya Paskan. Pada tahun 26 Juni tahun 2020, Abdus Sotorov menempati urutan ke-2 hingga ke-6 di Memorial Mukhtar Ismagam Petov ke-1 bersama dengan Sahriar Mamedyarov, Dimitri Bakarov, Kejbeg Nogirbeg, dan David Megalasvili dengan skor 8,5 dari 11. Pada tahun 2021, Ia menang di grup pertama PNWCC Super G-60. Dalam daftar peringkat video April 2015, Ia mencak rekor baru untuk pemain termuda yang masuk saat es besar junior pada usia 11 tahun. Nomor 4 Pragnananda Ramesh Babu Bocak kelahiran India pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 meraih gelar Grandmaster pada usia 12 tahun, 10 bulan, dan 13 hari. Dia meraih gelar itu pada kejuaraan catur terbuka Gredin di Ortice, Italia. Pragnananda memenangkan gelar kejuaraan catur muda dunia U8 pada tahun 2013. Memberinya gelar VD Master pada usia 7 tahun. Ia memenangkan gelar U10 pada tahun 2005. Pada tahun 2016, Pragnananda menjadi Master Internasional termuda dalam sejarah. Pada usia 10 tahun, 10 bulan, dan 19 hari. Ia mencapai norma Grandmaster pertamanya di kejuaraan catur junior dunia pada bulan November tahun 2017. Finish keempat dengan 8 poin. Ia memperoleh norma keduanya di Turnamen Norma Grandmaster Heraklion Fischer Memorial di Yunani pada 17 April tahun 2018. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2018, Ia mencapai norma ketiga dan terakhirnya di Gredin Open di Ortice, Italia dengan mengalahkan Luca Moroni di ronde ke-8 untuk menjadi Grandmaster pada usia 12 tahun, 10 bulan, dan 13 hari. Kemudian pada tahun 2017, Pragnananda diundang ke Leon Master di Spanyol untuk pertandingan cepat. Empat pertandingan melawan Wesley Soe. Dia mengalahkan Soe di game pertama, dan setelah tiga game skornya sama dengan 1,5-1,5. Di pertandingan terakhir, Soe mengalahkan Pragnananda memenangkan pertandingan dengan poin 2,5-1,5. Yang ketiga, Javokir Sindarov. Javokir Sindarov adalah bocah kelahiran Uzbekistan. Satu negara dengan Nodirbek Abdus Setorov yang lahir pada tanggal 8 Desember tahun 2005. Ia dianugerahi gelar Master Internasional pada bulan Oktober tahun 2017, dan meraih gelar Grandmaster pada Oktober 2018 dalam usia 12 tahun, 10 bulan, dan 5 hari. Anak muda Uzbekistan itu menjuari tiga kejuaraan sekaligus saat meraih gelar Grandmaster dalam satu tahun, yaitu Alekhine Memorial tahun 2018, VD World Junior Championship, dan turnamen akhir pekan Budapest-Hongaria melawan Attila Shebe. Yang kedua, Hukis Tomar Raju. Hukis lahir pada tanggal 29 Mei tahun 2006 di Chennai, Tamil Nadu, dari keluarga penutur bahasa Telugu. Ayahnya Rajkinan adalah seorang ahli berda telinga hidung dan tenggorokan, dan ibunya Fatma adalah seorang ahli mikrobiologi. Ia belajar catur pada usia 7 tahun. Dia belajar di Helamal Fidyalaya Mel Ayanam Bakam Chennai. Dia meraih gelar Grandmaster pada 15 Januari tahun 2019, pada usia 12 tahun, 7 bulan, dan 17 hari. Hukis tercatat sebagai pecatur termuda kedua, peraih gelar Grandmaster pada pertandingan catur internasional Delhi ke-17 di New Delhi, India. Hukis memenangkan bagian U9 dari kejuaraan catur sekolah Asia pada tahun 2015, dan kejuaraan catur pemuda dunia pada tahun 2018 untuk kategori U12. yang pertama, Sergei Karjakin Sampai Maret tahun 2019, pecatur termuda yang meraih gelar Grandmaster masih dipegang oleh Grandmaster Sergei Karjakin. Sergei Karjakin memegang rekor sebagai Grandmaster termuda dalam sejarah catur. Pada tahun 2003, pada usia 12 tahun dan 7 bulan. Pria kelahiran Rusia, pada tanggal 12 Januari tahun 1990, mulai belajar catur pada usia 5 tahun. Dan pada tahun 1999, Karjakin menjadi juara Eropa U20. Dua tahun berselang, Karjakin menjadi pemenang dalam kejuaraan dunia catur U12, dan meraih gelar Internasional Master pada usia 11 tahun. Karjakin kemudian tampil di berbagai ajang internasional, seperti CES Olimpiad dan Turnamen Catur Khorus dengan membawa pulang gelar juara. Karjakin pun menjadi salah satu pecatur papan atas dunia, keberhasilan di kejuaraan dunia catur cepat pada tahun 2012, dan kejuaraan catur Blizz tahun 2016, menjadi bukti prestasi Karjakin. Catur Rapid dan Catur Blizz menjadi andalan Karjakin. Kemudian pada tahun 2016 pula, Karjakin sempat berhadapan dengan pecatur nomor satu dunia, Magnus Karakson, di kejuaraan dunia. Saat itu Karjakin kalah, namun masih memiliki kesempatan bertanding kembali melawan Carlson. Pada awal tampil di kancah catur dunia, Karjakin membela Ukraina, namun sejak tahun 2009 Karjakin berbendera Rusia. Saat ini, dalam daftar peringkat di Federasi Catur Internasional FD, Karjakin berada di peringkat 16 dunia, dengan Hello Rating 2757. Karjakin merupakan pecatur yang terkenal dengan kemampuan dalam bertahan, yang membuatnya mendapat julukan Menteri Pertahanan. Kemampuannya dalam bertahan terlihat dalam pertandingan melawan Carlson di kejuaraan dunia catur tahun 2016. Kendali demikian, Karjakin juga Pia Wai bermain secara agresif, seperti yang ditunjukkannya beberapa kali, termasuk saat menang di kejuaraan Gassimov Memorial tahun 2017. Demikian sahabat catur. Semoga bermanfaat. Wassalam dan terima kasih.